Hei, selamat datang di Margo Utomo, berkebunan sejak dari jaman Belanda yang merupakan perintis agrowisata di Indonesia. Ayo, come on, kita jelajahi! Hei! Hei, selamat datang di Margo Utomo, berkebunan sejak dari jaman Belanda yang merupakan perintis agrowisata di Indonesia. Ayo, come on, kita jelajahi! Hei! Ide cemerlang memang bisa dilahirkan saat krisis dan tempat inilah salah satu contohnya. Pada tahun 1975, harga hasil perkebunan benar-benar jatuh. Pemilik perkebunan dan peternakan sapi Margo Utomo terdahulu, almarhum Nustajab pun di putera otak. Ia lalu menyulap kebun seluas 3.000 hektare ini menjadi kawasan agrowisata. Hai, babies, babies, babies. Hai, lucu sekali. Anaknya Yori. Bahkan sejak tahun 2003, keju juga dihasilkan di sini. Kini, cikal bakal agrowisata di Indonesia ini memiliki lebih dari 100 ekor sapi. ini dia nih yang saya cari dari tadi. Ini bagus, buah pala. Pala ini, kalau dia udah matang, dia akan jatuh sendiri. Setahun, dua kali panennya. Kalau biasanya, pala hanya dijadikan manisan, ya cembilan-cembilan ringan. Tapi, kita akan buat satu yang berbeda dengan buah pala ini. Baunya itu eksotis. Indonesia banget, pokoknya. Panen! Woh, beli, Pak! Siapa bilang ya, kalau penjelajah itu enggak bisa masak. Saya punya resep rahasia. Bocoran dari Margo Utomo. Nah, kita akan buat sele dari buah pala. Pasaran, kan? Ayo, ayo. Buah pala itu ya banyak fungsinya. Semua bagiannya bisa kita pakai. Kalau kayak gini bisa dikeringkan, jadi nanti namanya foli. Terus dijadikan teh, itu bisa buat obat Parkinson. Tuh, kalau bab-louf bapak atau kalian yang sudah bergetar tangannya. Kemudian bijinya juga bisa dimanfaatkan. Nah, yang kita pakai cuma bagian daging buahnya. Kita kepas dulu. Suka merasa mabuk saat kendaraan? Nah, minyak atsiri dalam pala manjur mengatasi mual dan masuk angin. Bunganya diolah menjadi bahan kosmetik dan parfum. Sementara dagingnya sering dibuat manisan. Tapi hati-hati, kalau kebanyakan mengkonsumsi buah pala, bisa bikin ngantuk. Harumnya pala itu memang khas banget ya. Wanginya itu tuh beda, berkarakter. Enggak ada yang mirip-mirip buah-buah lain itu. Dan ini, dulu pada jaman Belanda, ngepot abes. Terus jadi perbutaan. Nah, sudah bersih. Sekarang tinggal langsung kita parut. Bahan-bahan yang digunakan simpel aja. Hanya gula pasir dan buah pala. Enik masaknya juga enggak niku-niku. Apinya kecil aja ya. Langsung kita campurkan. Sudah, gampang banget kan. Enggak perlu tambah air. Karena daging dari pala ini sudah cukup berair. Plus, gulanya itu nanti mencair juga sekaligus mengkaramel. Ya, jadilah. Kita tinggal aduk-aduk terus selama satu setengah jam. Jadi, kuncinya adalah kesabaran dan kekuatan tangan. Kandungan pektin dalam buah pala serta gula akan mengentalkan selai. Selainya jadi bisa awet lebih lama. Haa, selesai. Sudah jadi, tinggal tunggu dingin dan siapkan roti. Sub indo by broth3rmax